Dia berkampanye sendirian dengan penuh keberanian. Tubuhnya kecil mungil, tapi keberanian yang besar terpancar dalam senyumannya yang tanpa ragu. Mbak Siti Atikoh memang perempuan yang luar biasa. Dia berani jalan sendiri, berkeliling sendiri, menyapa masyarakat sendirian. Di panggung itu, di atas panggung itu, dia berdiri sendirian. Berpidato dengan lantang, mempesona puluhan ribu masyarakat yang sengaja datang untuk menjumpainya. Mbak Atikoh adalah bintang tak terduga dari kampanye ini. Dengan jalan sendirian, keliling sendirian, dia memberi makna baru tentang kehadiran seorang perempuan. Tentang dukungan yang bisa diberikan seorang istri kepada suaminya yang tengah berjuang. Lawan mencibirnya sebagai perempuan yang kelewat ambisius. Keluarganya dicibir sebagai keluarga yang terlalu ambisius. Tapi, pada kenyataannya, Mbak Atikoh sesungguhnya hanya sedang menjalankan tugas. Ia sedang memenuhi panggilan sejarah. Dia bukan perempuan yang terlampau ambisius, bukan sama sekali. Tapi, Siti Atikoh sejatinya sedang merombak total pandangan masyarakat tentang peran seorang perempuan sebagai pendukung suaminya. Sebagai support system bagi suaminya yang sedang berjuang. Siti Atikoh tidak berdiam di rumah. Dia tidak juga sekedar mengikuti suaminya kemanapun dia pergi. Siti Atikoh setingkat di atas itu. Dia bersedia berbagi peran sekaligus berbagi tanggung jawab dengan suaminya. Dengan semangat cutnya Din, Siti Atikoh ikut terjun ke medan pertempuran. Dia ikut aktif memperjuangkan keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang suami yang disayanginya. Siti Atikoh adalah cerminan nyata perempuan masa kini. Ia dikagumi para perempuan yang lebih tua menjadi cerminan perempuan generasinya. Dan dia menjadi inspirasi bagi para perempuan dari generasi sesudahnya. Siti Atikoh adalah bintang dari kampanye Pilpres 2024 ini. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Terima kasih telah menonton! Sekitar 15 tahun silam ketika Alam masih bersekolah di Bangku Taman Kanak-kanak. Ketika suaminya sudah menjadi anggota DPR RI, Siti Atikoh pernah diberikan sebuah kesempatan. Dia diberi kesempatan untuk kuliah S2 di Jepang. Dia pergi sendirian ke negeri asing dan jauh itu untuk menuntut ilmu. Anak dan suaminya ditinggalkannya. Dan Mas Ganjar harus berusaha sekuat tenaga mengatur waktu antara menyuarakan aspirasi rakyat dan mengurusi alam kecil sendirian. Mas Ganjar sangat mendukung istrinya untuk melanjutkan kuliah dan bisa meraih gelar master di Jepang. Biasiswa yang didapat Siti Atikoh waktu itu adalah sebuah kesempatan langka dan harus dimanfaatkan. Demi istrinya bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi, Mas Ganjar rela berkorban. Dia menjadi single parent bagi alam untuk sementara waktu. Maka diantara Mas Ganjar dan Mbak Atikoh memang sudah terjalin komitmen dan sejarah untuk saling mendukung karir dan pencapaian dari pasangannya. Kalau sekarang adalah giliran dari Mbak Atikoh untuk ikut memperjuangkan pencapaian suaminya, Mas Ganjar menjadi presiden RI, hal ini adalah wajar diantara Mas Ganjar dan Mbak Atikoh. Ini adalah tradisi keluarga mereka dan ini menjadi inspirasi bagi banyak pasangan muda masa kini. Tidak ada tabu yang dilanggar dalam mendukung perjuangan suaminya. Apalagi Mbak Atikoh pun paham bahwa menjadi presiden akan menjadi lahan amal yang luas bagi suaminya untuk berbakti memperbaiki kehidupan ratusan juta umat manusia. Makanya sesungguhnya nggak ada yang patut dicibir dari kegiatan kampanye Mbak Atikoh berkeliling di berbagai kota. Dia sesungguhnya sedang menjalankan sebuah tugas sejarah. Dia sedang mengubah paradigma. Dia sedang mengubah cara pandang banyak perempuan Indonesia. Dan makanya kita sebagai sesama perempuan rasanya kita patut ikut berkontribusi. Kita patut ikut memperjuangkan agar Mbak Atikoh bisa menjadi ibu negara kita yang berikutnya. Percayalah, percayalah dalam posisi sebagai ibu negara kelak bakal banyak kebaruan, terobosan dan penyegaran yang bisa diberikan dan ditularkan oleh Mbak Atikoh kepada perempuan Indonesia untuk kemajuan perempuan Indonesia. Percayalah, sebagai ibu negara kelak, Mbak Atikoh bakal bisa membawa kita membawa perempuan Indonesia menjadi maju. Membawa perempuan Indonesia menjadi lebih berperan dan berkontribusi bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa kita. Buat masa depan, anak-anak kita. Ayo, kita dukung Mbak Siti Atikoh. Ayo, kita dukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!